Intro Tim Harat Poresta Banjarmasin kembali lakukan patroli di wilayah kota Banjarmasin pada Sabtu malam 6 Januari 2019 Ada pun tempat dan rute yang dilalui kali ini adalah gedung KPU dan kantor KPU Kota Banjarmasin Sedangkan untuk jalan yang dilalui yaitu jalan Gatot Subroto, Sultan Adam, Alalak Selatan, dan jalan Ahmad Yani Di beberapa rute yang dilewati Tim Harat Poresta Banjarmasin Tepatnya di sekitaran jalan Alalak Selatan didapati beberapa kelompok anak muda yang sedang minum-minuman oplosan Dan yang lagi asik ngeleng Maka langsung diberikan tindakan preventif, pendataan, juga pembinaan dengan diberi nasihat Untuk tidak mengulangi perbuatannya dan juga hukuman push up Sedangkan barang bukti sendiri langsung dimusnahkan dengan cara dibuang Di akhir kegiatan Petroli Kanit 1, Tim Harat Poresta Banjarmasin Menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing Jadi untuk kegiatan kita pada malam hari ini itu dalam rangka Petroli Harat Jadi sesuai dengan singkatannya itu harapan masyarakat Untuk kegiatan kita malam hari ini kita sambang ke udang KPU Terus kantor KPU Kota Bunjarmasin Setelah itu kita melaksanakan kegiatan Petroli Menyusir di daerah rawan yaitu Alalak Tadi ditemukan tiga kelompok di tiga tempat yang berbeda Ada minuman-minuman keras Jadi sifatnya kita preventif kita ubarkan Kalau melakukan lagi kita bawa ke kantor Kemudian orang tuanya kita panggil Jadi sifatnya kita pembinaan Jadi untuk Jumlah Kesulian diturunkan pada malam hari ini itu sebanyak tujuh orang Lengguannya untuk para masyarakat Yaitu agar menjaga lingkungannya masing-masing Dari Ahmad Didi dan Rianto Tribrata TV Castle Melaporkan Salam Tribrata Terima kasih kerana menonton!